Intro Upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Surabaya Terus dilakukan pihak pengkot Surabaya Swap masal untuk berbagai kalangan sudah dilakukan Baik terhadap ratusan ibu hamil yang usia kandungannya Di atas 37 minggu maupun terhadap ratusan guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Surabaya Swap untuk guru di seluruh kota Surabaya dirasa penting Karena pemkot Surabaya berencana akan membuka sekolah tatap muka Untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Dan setiap guru diharuskan terbebas dari paparan COVID-19 Namun tampaknya rencana sekolah tatap muka di Surabaya masih jauh dari harapan Karena dari hasil tes swab ratusan guru dinyatakan positif COVID-19 Sementara itu kabah kumas pemkot Surabaya Febri Aditya Prajatara menjelaskan Bahwa rencana sekolah tatap muka untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota Surabaya Tampaknya belum siap dilaksanakan Karena masih terus dianalisa oleh pihak satgas COVID-19 dan dinas pendidikan kota Surabaya Dari data sementara yang masuk ke pemkot Surabaya Swab terhadap 3.882 guru di Kelora Pancasila, Surabaya Dan yang telah diketahui hasilnya baru 3.082 swab Dari jumlah tersebut sebanyak 393 guru dinyatakan positif COVID-19 Tentunya yang positif ya kami lakukan isolasi, treatment Sehingga mereka tidak sehat kembali Dan sebagian juga di treatment di Hotel Asrama Haji Untuk rencana tatap muka bagaimana Pak? Dengan kondisi berapa ratus orang guru positif? Ya jadi memang ini kan masih terus ya Teman-teman dari satgas COVID-19 juga Rakan-rakan dari satgas pendidikan masih menganalisa terkait tatap muka ini Masih belum berarti Pak? Masih belum ya Meski telah didapati ratusan guru yang positif COVID-19 Dan sedang menjalani isolasi dan perawatan medis Namun setiap pekan, Pemkot Surabaya masih akan terus melakukan swab test terhadap guru SD dan SIP Di seluruh Surabaya Studi Setia Surabaya TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.